Hai, ini dia 7 hal yang bisa mengubah warna matamu. Kamu mungkin mengira warna matamu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dan semuanya tergantung, Gen. Tapi apa kamu pernah bertanya-tanya kenapa matamu kelihatan lebih terang di hari yang cerah? Atau kenapa mata orang yang lagi marah tiba-tiba jadi gelap? Yup, warna matamu bisa berubah bukan cuma karena pencahayaan atau suasana hati, tapi juga banyak faktor lainnya. Nomor 1. Melanin dan penuaan Kalau bayi dilahirkan dengan mata biru kabuabuan, jangan heran jika nantinya warna matanya berubah. Mata biru disebabkan oleh kandungan melanin yang rendah diiris, yang membuatnya memantulkan lebih banyak cahaya alih-alih menyerapnya. Fenomena pada mata ini disebut efek Tyndall dan agak mirip dengan hamburan Rayleigh, yaitu yang membuat langit tampak biru. Kalau nanti kamu ditanya anak kecil kenapa langit warnanya biru, nah itu dia jawabannya. Warna mata bayi dari usia 3 hingga 18 bulan bisa berubah lebih gelap jika jumlah melanin diirisnya meningkat. Bergantung pada seberapa banyak melanin berkembang, bayi bermata biru akhirnya bisa punya mata berwarna hijau, hazel, atau coklat gelap. Makin gelap, makin banyak melanin yang sudah muncul diirisnya dari waktu ke waktu. Bahkan, warna mata terakhirnya terkadang baru sepenuhnya terbentuk pada umur 12 tahun. Di sisi lain, bayi yang lahir dengan mata coklat tidak mengalami perubahan, dan warna matanya tidak berubah selama sisa hidupnya. Karena kandungan melanin yang tinggi, lapisan luar iris menyerap lebih banyak cahaya daripada memantulkannya, sehingga menghasilkan warna coklat yang indah. Jadi, warna mata ternyata jauh lebih komplek dari sekedar genetika dan warna mata orang tuamu. Nomor 2. Luka Warna matamu juga bisa berubah karena cedera atau kecelakaan. Menurut Dr. Ivan Schwab, jurubicara klinis Akademi Ophthalmologi Amerika, trauma kepala atau mata bisa mengakibatkan kondisi yang disebut heterokromia, yaitu saat mata seseorang punya dua warna berbeda. Fenomena ini tentu bisa bersifat genetik. Tapi heterokromia juga terjadi saat melanosit di matamu terguncang setelah peristiwa traumatis. Trauma pada melanin di mata ini bisa mengubah iris menjadi berwarna lebih terang atau lebih gelap. Jika heterokromia terjadi akibat cedera, segeralah cari bantuan medis. Dr. Schwab mengatakan, ini juga bisa menjadi gejala penyakit seperti sindrom Horner, glukoma pigmentari, atau diabetes tahap akhir. Nomor tiga, suasana hatimu. Yep, detak jantung, napas, dan tekanan darahmu berubah pas kamu merasakan emosi seperti bahagia, sedih, atau marah. Sebagian besar dari kita pasti paham seperti apa respon fisik tubuh kita terhadap rangsangan emosional seperti ini. Tapi tetap saja, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Arizona, hal ini sudah terbukti. Yang mungkin tidak kamu sadari adalah emosimu juga memengaruhi warna matamu. Pigment di irismu mengecil atau melebar, menjadikannya lebih gelap atau lebih terang saat ukuran pupilmu juga berubah. Jadi, pada akhirnya, pupilmu bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil tergantung keadaan emosionalmu. Ingat, bagaimana mata orang yang sedang marah terlihat lebih gelap? Nah, ini dia sebabnya. Pelebaran di pupil ini juga menjadi alasan kenapa matamu mungkin terlihat lebih terang atau lebih gelap dengan pencahayaan yang berbeda. Pupil mata menjadi lebih kecil saat cahaya terang membuat iris matamu tampak lebih terang dan sebaliknya saat cahaya redup. Nomor 4. Diet Makanan Mentah dan Detoksifikasi Ada teori dalam pengobatan alternatif bahwa warna iris dan kesehatan organ dalam musaling terhubung. Namanya iridologi. Namun, belum banyak bukti ilmiah yang mendukungnya. Jadi, teori ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Dr. Robert Morse, ahli kesehatan dan detoks alami, dengan pengalaman lebih dari 42 tahun, mengatakan sebaliknya. Dia meyakini bahwa bagian dalam matamu terhubung dengan sistem pencernaan. Dan dengan memakan banyak buah dan sayuran, kamu bisa mengubah warna matamu. Dr. Morse menjelaskan, warna kuning yang pekat menandakan adanya banyak racun. Namun, dia juga menjelaskan bahwa pigment setiap orang berbeda-beda dan membutuhkan analisis individu. Meski begitu, secara umum, Morse merekomendasikan untuk makan bayam agar mata kita awet muda dan cerah. Madu untuk menambah warna hangat, dan seafood untuk membuat warnanya lebih intens. Ada makanan lain yang bisa memengaruhi warna matamu, seperti minyak kezaitun, bawang bombay, dan kacang-kacangan. Uuuuh, mata berwarna coklat almond itu cantik banget. Pemilik dan pendiri Live Love Fruit, Carly Frazier, juga mendukung teori Morse. Dia sudah menjadi vegan selama 6 tahun, dan mengalami sendiri bagaimana pola makan bersihnya mengubah warna matanya. Matanya yang tadinya hijau tua dengan bintik-bintik coklat, berubah menjadi hijau biru muda dengan bintik-bintik hijau. Dia bukan cuma melihat perubahan warna iris matanya. Dia juga berhasil meningkatkan kerja sistem pencernaannya, dan melihat bahwa bagian putih matanya menjadi lebih jernih dan cerah. Nomor 5. Riasan dan Pakaian Kalau kamu ragu sama iridologi tadi, cobalah trik cepat ini. Untuk mengeluarkan pigment tertentu di matamu, riasan dan pakaian bisa sangat membantu. Misalnya, kalau kamu punya mata coklat dan ingin membuatnya terlihat lebih terang, pilih eyeshadow atau atasan berwarna emas, pink, atau hijau. Untuk yang punya mata biru dan hijau, kalian bisa memperkuat intensitas warna matamu dengan penggunaan warna pirus, zambrut, dan biru. Kalau punya mata hazel, kamu bisa membuatnya terlihat lebih coklat dengan bantuan warna ungu atau terlihat lebih hijau dengan memakai warna oranye terbakar. Warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam bisa membantu mempertegas warna mata alamimu. Kalau kamu memakai kacamata, minta dokter matamu membuat lensa kamu dengan lapisan AR. Bukan cuma menetralkan silau, lensa ini juga mempercantik warna matamu. Nomor 6. Operasi laser mencerahkan warna mata Sekarang, hati-hati, operasi mata yang invasif sangat berisiko dan bisa mengakibatkan kebutaan. Operasi laser koreksi warna mata dokter Greg Homer yang inovatif dan jauh lebih tidak invasif, tidak punya banyak risiko. Prosedur ini melibatkan penggunaan laser untuk menghancurkan sel-sel melanin diiris sehingga membuatnya tampak lebih terang. Jadi, orang-orang dengan mata coklat bisa punya mata biru atau abu-abu. Semua prosesnya cuma butuh waktu 20 detik. Hasilnya pun akan terlihat dalam 2 hingga 4 minggu. Penelitiannya menunjukkan bahwa operasi ini tidak mempengaruhi penglihatan sama sekali. Tapi ini masih relatif baru dan butuh analisis lebih lanjut untuk mengetahui potensi efek sampingnya. Nomor 7. Lensa kontak berwarna Cara tercepat untuk mengubah warna mata adalah dengan memakai lensa kontak berwarna atau dekoratif. Tapi mana yang lebih pas untukmu? Menurut Akademi Ophthalmologi Amerika, lensa kontak berwarna itu diwarnai dan bisa memperbaiki penglihatan. Sedangkan, lensa dekoratif cuma untuk tujuan kosmetik dan bukan memperbaiki penglihatan. Kamu bisa memilih warna mata alami atau bahkan mencoba beragam pola seperti mata kucing, jaring laba-laba, mata putih, sklera hitam, creeper, dan emoji. Namun hati-hati dengan lensa kontak dekoratif karena itu bisa menyebabkan masalah mata serius. Kalau mau membelinya, kamu butuh resep dokter. Memilih yang sudah disetujui BP POM dan aman secara medis. BP POM-nya Amerika, FDA, melarang pembelian dari penjualan tidak resmi seperti pedagang kaki lima, butik, pasar loak, toko barang baru, toko serba ada, dan toko online. Dr. Bernard Lepre, seorang dokter mata FDA, mengatakan, lensa kontak tanpa resep bisa menyebabkan ulkus kornea atau kebutaan. Aduh, risikonya nggak sepadan banget. Terima kasih telah menonton!